Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Perkenalkan saya Teresia Rukmini dan saya sering di Sapa Mimin Kali ini saya mau menyaksikan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dasyat dan luar biasa Kejadian ini saya alami ketika 3 bulan yang lalu saat doa pencurahan roh kudus Saya mendapat tugas dari gembala area saya Bu Eva dan tim doa Bu Hesti Saya disuruh mewakili area C untuk berdoa di gereja Saat itu saya sempat menolak karena saya merasa saya tidak bisa Dan saya bukan siapa-siapa kok saya disuruh berdoa di gereja Saya takut Bapak Ibu tapi Bu Hesti dan Bu Eva tetap memberikan support kepada saya Bahwa saya pasti bisa Akhirnya saya tidak mengeraskan hati Bapak Ibu saya terima pastilah Tuhan akan menolong saya Sebelum doa pencurahan roh kudus sesuatu yang dasyat terjadi di dalam keluarga kami Tiba-tiba banjir rob di perumahan kami masuk ke dalam rumah setinggi lutut orang dewasa Padahal saat itu suami baru menerima bongkaran barang sekitar 200 karton Bayangkan Bapak Ibu baru menerima titipan barang dari distributor sebanyak itu Tiba-tiba air datang tanpa permisi Sebagai manusia kami merasa lemah Mungkin dapat membayangkan ya bagaimana kami bertanggung jawab untuk pembayaran Bagaimana suami menjual barang-barangnya Tapi saya teringat ketika saya mendapatkan tugas pelayanan Bahwa roh kudus yang memberikan saya kekuatan Roh kudus yang memberikan kami kemampuan Saya terus mengucapkan kata-kata itu Di situ saat melihat barang-barang yang berantakan semua Kulkas rusak, mesin cuci rusak Bahkan mobil yang buat keliling suami saya juga gak bisa jalan Di situ sebagai manusia kami hancur Tetapi saya teringat bahwa roh kudus senantiasa menguatkan Kami panggil roh kudus Roh kudus engkau yang memberikan keluarga kami kekuatan Engkau yang memberikan sukacita terus ada di dalam keluarga kami Saat itu hati kami merasa damai Bapak Ibu Walaupun masalah itu belum selesai Tapi kami bisa melaluinya karena roh kudus ada di dalam kami Secara manusia memang kita lemah Dengan kondisi yang seperti itu Bayangkan tiga hari berturut-turut itu Air datang Setiap jam tiga sore Air naik Kemudian malam hari jam tiga baru surut Berlangsung selama tiga hari Secara manusia memang kami tidak sanggup Tetapi roh kudus yang memberikan kekuatan Tiba saatnya saya berdoa di gereja untuk doa pencurahan roh kudus Saya bilang ya Tuhan berikan saya kemampuan Berikan saya kekuatan Tapi puji Tuhan disitu itu roh kudus memberikan saya kekuatan Roh kudus memberikan saya kemampuan Sehingga saya bisa berdoa untuk mendoakan orang lain Dan memberikan kekuatan saya dipimpin Sehingga saya boleh berdoa di mimbar Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Disitu saya ambil Saat saya merenung Betapa Tuhan itu baik Ketika kita menghadapi pergumulan Tuhan terlebih dahulu sudah menyiapkan Bagaimana cara untuk mengatasinya Saya tidak tahu apabila waktu itu saya mengeraskan hati Saya tidak mau menerima panggilan untuk saya berdoa Secara ekonomi saya hancur mungkin ya Secara fisik hancur Tetapi secara roh Puji Tuhan Tuhan menguatkan Terima kasih buat dukungan doanya Bu Hesti, Bu Eva Tidak antintinya mendoakan keluarga saya Dan teman-teman komsel area C, C2, C5 Terima kasih untuk supportnya Mari Bapak ibu yang belum tergabung Di dalam komsel Mari kita berada di dalam komunitas yang benar Karena disitu kita akan merasakan Betapa baiknya Tuhan Kita akan saling support Saling dukung dalam doa Kita bisa sharing Dan kita bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita Contohnya kalau saya adalah seorang yang pemalu Saya orang yang susah untuk menyampaikan sesuatu Bahkan itu di komsel Dulu pertama-tama kali di komsel Saya sering diledeki Bu Eva Bu Mimin kok orangnya pendiam ya Nggak bisa ngomong ya Saya cuma senyum-senyum aja Tetapi ketika komsel berlangsung Puji Tuhan Dan talenta itu datang dengan sendirinya Bapak Ibu Saya bisa ngomong Seperti ini saya bisa bersaksi adalah Suatu keajaiban bagi saya Berada di komsel Mari Bapak Ibu komsel itu sangat Membantu kita dalam segala hal Disitu kita akan merasakan betapa Tuhan itu baik dan hebat Demikian kesaksian dari saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih